Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi bareng Purole Rudiana ya Nah buat teman-teman, kali ini kita kedatangan Magikom ya Merak Okayama, punyanya Ibu Yani ya Keluhannya mati total katanya ya Gara-gara jatuh ya, ke senggol kucing katanya ya Nah seperti biasa kita pakai apometer analog ya Untuk pengecekan pada Magikom ya Nah kita coba tempel probe pada kabel stiker ya Kita coba, oke Jarum tidak naik Tapi sebelumnya kita coba dulu ya tempel probe nya, oke Apometer normal ya Nah kita langsung bongkar aja kalau kayak gini ya buat teman-teman Bisa pius, bisa kabel putus, bisa juga keluhan lain ya di dalamnya Oke kita langsung bongkar aja ya Nah buat teman-teman setelah kita bongkar kalian bisa lihat Ini kabel putus ya, kabel putus yang ke pius, ini pius ya Nah caranya biar kita tahu posisi Magikom normal apa enggak Ini kabel yang satunya, kita perhatikan ya Kabel yang biru, ini yang coklat yang putus ya Nah ini kesini, kita coba tempel probe nya Nah kita tempel yang satunya disini ya Kita coba cek Apakah pius nya masih normal Aduh keras ya wan Keras banget Nah setelah kita tempel Ya langsung Satu ke pius Satu ke kabel yang Warna biru ya Jarum naik Ternyata normal ya Karena cuman kabel putus doang ya Cuman saya tadi pas nyoba ya Nah ininya enggak mau jeklek ya Enggak mau jeklek Posisi yang di tengahnya ya Mestinya kan kalau kita teken Ini jeklek ya Ini enggak mau ya Ini bermasalah ya Bermasalah juga Selain kabel putus Kita mesti bongkar yang ini ya Oke kita langsung bongkar ya Karena Kalau Posisi matut Ini cuman kabel doang ya Tapi ini enggak bisa jeklek ya Ini yang bermasalah disini Kita langsung bongkar ya teman-teman Nah buat teman-teman Cara bongkar Yang di tengah ini ya Cukup kita congkel ya Congkel Keliling Tinggal tarik Ini yang bermasalah Ada kan Di luar ada per Di dalam juga ada per Ya buat teman-teman Selain magnet Ada juga per Ya Jadi pernya tinggal kita Kencangin ya Nah buat teman-teman Dalamnya seperti ini ya Jadi posisinya begini Cara benernya Tinggal kita tarik doang ya Pernya Kencangin Itu biasanya Norma lagi ya Kalau kau bisa Jeklek ya Kita masukin Setelah kita kencangin ya Karena dia enggak bisa Enggak bisa dorong ya Kalau posisinya press Mungkin karena pengaruh panas juga ya Nah caranya gampang Nah setelah kita congkel pinggirannya Kita press ulang lagi ya Kayanya untuk mengecekkan ya Tinggal kita bakar Kalau jeklek Berarti normal ya Nah buat teman-teman Tinggal kita sambung Pius aja ya Nah udah beres Tinggal kita tes Apakah sudah berfungsi Nah Kita coba Oke 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 normal teman-teman ya Setelah kita sambung Tadi ya Di Piusnya Kebab petus Terus tengahnya Kita Bongkar ya Kita tarik pernya Jadi normal Kembali ya Kita coba pakai nasi ya Oke Sekitarnya buat teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat Bahasa yang kita kali ini Mengenai Mejikom Okeyama Punya Ibu Yani ya Mati total Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax